Halo, masih bersama catatan Natnat yang cerewet ceribis dan melayang-melayang Ikuti bagaimana keseruanku bikin yang namanya pempek kapal macet Oh, pokok eh, bikin melayang-melayang Jangan di skip, iklan itu cuma 100 rupiah saja Ayo diloskan Jadi, ceritaku hari ini itu sangat banyak sekali Mengunjungi temanku yang sudah 11 tahun bersamaku Jadi, aku berteman dengan temanku yang bule ini Orang asli Australia Terus, kita makan di restoran Filipina Untuk ceritaku masalah restoran Filipina ini Sudah beberapa kali aku pernah unggah di Youtubeku yang lama ya Jadi, kalau kalian kepingin tahu Bisa dibuka di playlistku dan kalian bisa klik mencoba sesuatu yang baru Di makanan Asia Halal Daerah ini yang aku tuju ini namanya Shotpot Di mana di daerah ini merupakan daerah yang ini ya Yang sangat ramai dengan banyak sekali ada makanan-makanan Asia nya Terus, di sini itu juga banyak sekali sekolahan dan perkantoran Untuk sekolahan ini itu dikhususkan untuk yang ini ya Yang ingin sekolah bahasa Inggris juga ada Terus, mau sekolah komersial kitchen dan lain-lain juga ada Jadi, di daerah ini itu merupakan termasuk pusat kotanya di kotaku Nah, terus teman-teman ini itu perjalanan pada waktu Aku itu ingin pergi ke restoran yang namanya restoran ini Restoran Filipina Jadi, temanku ini senangannya makan yang namanya sate ayam Di restoran manapun, mesti dia mencari yang namanya sate ayam Aku mencoba beli yang namanya ayam goreng tepung asam manis pedas Jadinya inilah ceritaku bersama temanku Jadi, kita itu mempunyai waktu satu bulan satu kali Untuk mencoba sesuatu yang baru Dan temanku ini suka sekali bikin yang namanya pavlova Untuk pavlova ini, teman-teman ini adalah putih telur yang dikocok Sampai dia naik di oven dan diisi dengan cream cheese Terus, ada toppingnya buah-buahan seperti ini Jadi, ini adalah namanya pavlova Jadi, temanku ini sangat pintar sekali bikin pavlova Setiap saat bertemu denganku, dia selalu bikinkan aku pavlova ini Pavlova ini dessert yang sangat manis Jadi, harus hati-hati ya untuk makan pavlova ini Kalau boleh disarankan jangan makan malam Makan aja pada waktu siang hari Kalau malam nanti aktif Inilah ceritaku Dan bersambung lagi, aku tuh lagi bikin yang namanya lontong isi tuna Jadi, lontong isi tuna ini Jadi, aku itu lagi kepingin ya yang namanya lontong isi gitu Karena aku lihat beberapa kali Aku order untuk temanku yang di Jakarta Itu lontong isi ayam Jadinya aku mau bikin lontong isi tuna Jadi, ini perpaduan antara beras ketan dan beras biasa Ini kita rendam ya selama 3 jam Nah, terus diisi tuna Tunanya ini sudah dibumbui Dan ini seperti Punyanya Isian dari panada Nah, ini pada waktu aku bikin ini ya Untuk ngaroni berasnya ya Jadi, perpaduan antara beras ketan Dengan beras biasa Terus, setelah itu diberi santan Garam Merica Daun salam Jangan lupa daun pandan Nah, pada waktu ini Sambung lagi aku tuh bikin yang namanya Mpe-mpe kapal macet Nah, pempeknya ini bukan dari ikan tengiri Tetapi aku bikin dari ikan yang namanya ikan Kalau di kotaku namanya ikan belanak ya Nah, disini itu juga ada Dia itu besar-besar sekali Dan aku sudah beli fillet-nya Setelah itu Aku bikin Kalau empek-empek ini teman-teman Itu aku bikinnya itu jadi Begini Nanti aku akan coba masukkan di description Bila teman-teman Mau mencobanya Alangkah baiknya Ikutin aku Di setiap video ini Karena apa? Jadi aku tuh bisa langsung Bicara Bisa langsung mengajarkan kalian Bagaimana caranya Bikin basicnya seperti ini Untuk telurnya ini Ini yang spesial Karena apa? Karena telurnya ini Bukan dari telur mentah aku masukkan Jadi aku bikin poach Jadi seperti ini Teman-teman Aku memakai sagu Atau tapioca Merak ini ya Setelah itu Dimasukkan Sagu Dan diberi tepung terigu Nah ini loh Ikannya yang sudah aku gerok Dikasih bawang putih Ikannya ini Sekitar 650 gram Bawang putihnya 2 Dimasukkan garam Gula Terus Dimasukkan merica Setelah itu digiling Seperti ini Bila teman-teman Tidak mau pakai merica Tidak apa-apa Masukkan sekitar 250 ml air Nah setelah itu Masukkan tepung terigunya Jadi ini basicnya dulu Jadi nantinya Setelah semua ini Digiling menjadi satu Seperti ini Nah Ditaruh di wadah besar ya Nah disitu Ditambahkan tepung terigu Dan ditambahkan sagu Perlahan-lahan Seperti ini Sampai dia Bisa dipulung-pulung Tetapi ingat Jangan sampai Kebanyakan Memberi tepung Dan Sagunya Dan ini Aku mempunyai 10 putih telur Nanti aku rebus Untuk dijadikan Potsnya ya Nanti aku akan Berikan gambarannya Nah seperti ini Adonannya Jadinya Ini pada waktu Aku bikin Pots Jadi untuk Bikin Pots itu Jadi Masukkan Airnya itu Sampai dia Agak mendidih Terus Dimasukkan Yang namanya Vinegar Vinegar itu Atau juga ya Nah jadi Seperti ini Dimasukkan Telurnya Dan diputar Jadi ini Setengah Setengah mateng Setelah itu Diambil Satu persatu Diamkan dulu Nah adonannya Setelah kita Ambil Baru kita Bikin Seperti ini Jadi Kalau Seperti Aku Yang tidak Selalu Bikin Pempek ya Yang takut Gagal Jadinya Aku bikin Pots itu Jadi Yang namanya Kuning telurnya itu Tidak keluar Nah ini Pada waktu Setelah Perebusan Seperti ini Lumayan cantik kan Nah itu Karena Telurnya itu Tidak Aku masukkan Mentah Jadi Dan yang kedua Adonan ini Yang tidak memakai telur Aku berikan Daun bawang Dan Santan Setelah itu Diratakan Seperti ini Ini pada Waktu Kapal macetku Kapal selam macetku Sudah selesai ya Sudah selesai Direbus Aku foto Cantik Dan Siap Nantinya Itu pada Waktu makan Digoreng Gitu ceritanya Jadi Inilah ceritaku Dengan kapal selam macet Kalau tidak macet Jadi dia Los kan Semuanya Keluar Pada keluar kan Telurnya Jadi Inilah Ceritaku Nah Jangan lupa Kalau mempunyai Udang kering Seperti ini Di blender Ini pada Waktu Aku bikin Kuah cukonya Jadi Gula merah Aku masukkan Bawang putih Aku masukkan Asam Jangan lupa Nah Ini pada Waktu yang Aku bikin Bundar-bundar Teman-teman Yang tidak Memakai telur Nah Jadi ceritaku Seperti ini Nah Waktu Dipotong Seperti ini Jadi telurnya Cantik kan Dan telurnya Ini tidak Selalu matang Jadi Kelihatan Cantik Kalau terlalu Matang Nanti Jadinya itu Kuning-kuning Gimana Nah Kalau ini kan Masih ada Orangenya Jadi Inilah ceritaku Teman-teman Bersama Empe-empe Kapal Macet Inilah ceritaku Terima kasih Yang selalu Menonton Catatan Nat Nat Sampai Berjumpa Kembali Di video Selanjutnya Jangan Bosen ya Bila ada Pertanyaan Atau Kurang Mengerti Atau Kurang Memahami Silahkan Dengan senang hati Tulis di komen Semoga Aku bisa Membantu Jadi Disini Boleh Tanya-jawab Silahkan Terima kasih Sampai Berjumpa Kembali Di video Selanjutnya Bye